Salam sejahtera Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jangan takut, kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 Daniel dan kawan-kawannya mengalami masa pencobaan selama 10 hari dalam Daniel pasal 1. Jemaat di Semirah juga mengalami ujian selama 10 hari. Namun kesetiaan menghadapi pencobaan itu mempersiapkan mereka menghadapi kemuliaan di masa yang akan datang. Seperti halnya Daniel dan ketiga kawannya. Kita mempersiapkan tantangan-tantangan masa depan sebaik mungkin dengan cara melewati ujian-ujian yang kita alami di masa kini. Permainan sedang berlangsung. Saat bola bergulir, Mike, pemain bertahan, menyerang lawan dengan cara mentackle dengan bahu kanannya. Membuatnya bebas bergerak memutar dengan lengan kirinya dan menjatuhkan pemain gelandang dengan tackle. Pemain gelandang itu gagal menangkap bola dan rekan satu tim Mike berhasil pulih dan memastikan kemenangan. Sementara ini berlangsung dalam waktu 3,5 detik, permainan ini sebenarnya terbentuk selama bertahun-tahun. Mengangkat beban 80 ton sebanyak 4 atau 5 kali seminggu memberikan lengan dan tungkai Mike kekuatan untuk membebaskan dirinya dari tackle pihak lawan. Ratusan permainan tenis dan latihan ketangkasan menciptakan kemampuan dapat mengubah arah dengan cepat. Ribuan kali lari sejauh 36 meter berarti dia mampu bertahan di kuartal keempat saat lawan-lawannya terengah-engah. Ratusan jam di ruang film mengajarkan kepadanya bahwa tackle selalu sedikit menyandar atau bahwa gelandang akan selalu bermain-main dengan bola atau mencari-cari jalan ke sebelah kirinya manakala lawan akan men-tacklenya. Dalam rentang waktu kurang lebih 3,5 detik, Mike bermain dengan sangat baik sehingga dapat mengubah arah permainan. Penderitaan yang sangat tertumpah dalam kekuatan, ketangkasan, kecepatan, serta strategi yang dia mainkan untuk mengalahkan lawannya. Semuanya tidak ada yang menyenangkan kecuali mungkin tenis. Namun, setiap latihan memungkinkannya untuk menjadi lebih cepat, lebih gesit, lebih kuat, dan lebih tangkas dibandingkan sebelumnya. Semua latihan itu memberikan sumbangsi kepada prestasinya di lapangan. Keberhasilan Mike lebih ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang latihan dibandingkan apa yang terjadi di lapangan. Mahkota kemenangan yang Yesus janjikan kepada jemaat di Smyrna bukanlah hasil dari perilaku mereka. Allah memakai penderitaan mereka untuk mempersiapkan mereka mencapai kemenangan akhir dari keberadaan manusia, yaitu hidup tekal. Mari berdoa. Tuhan Bapak kami di sorga, tolonglah kami untuk mengingat bahwa kesukaran-kesukaran dalam hidup kami saat ini bukanlah sebuah rintangan, melainkan peluang bagi kami untuk mempersiapkan peperangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami untuk mempersiapkan akhir saman itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.